Intro Halo guys, kembali lagi sama gue Entruth Buat kalian yang belum subscribe, langsung aja subscribe-subscribe sekarang juga guys Karena channel ini lagi dalam penjara menuju 1 juta subscriber Sampai pada akhir tahun 2020 Nah buat kalian yang udah subscribe, thank you banget yang udah support gue terus Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue Kenapa? Karena disana bakal ada giveaway RP Season 13 Jadi langsung aja guys, di-check At Alexander Entruth Disitu bakalan ada RP Season 13 Itu akan gue bagikan secara gratis dan juga cuma-cuma ke kalian Gak cuma ilmu, RP pun juga akan gue berikan secara gratis ke kalian Oke? Nah jadi video editor gue akan ngeditin konten ini Secara menarik, secara cantik Supaya kalian lebih gampang untuk mencerna informasi yang masuk ke otak kalian gitu Kenapa? Karena sometimes gue mikir Kalau ngomongan gue tuh terlalu cepet Karena terlalu banyak informasi yang pengen gue keluarin gitu sebenernya Nah mudah-mudahan nih kalian bisa belajar Bisa ambil sedikit ilmu dari video kali ini Dan jangan lupa juga untuk beri ke temen kalian untuk langsung subscribe channel youtube gue guys Oke? Ditonton nih guys ya videonya sampai habis Yuk langsung ya Halo guys Masuk di game keempat Map Sunhook untuk hari kedua PEMPLC Final Season 1 Gue ada pertanyaan buat kalian semua nih yang nonton nih guys nih Apakah Indonesia bisa membalikan keadaan guys? Karena disini sekarang itu cuma tercatat BTR ada di posisi keempat terakhir Sepengetahuan gue Morph itu ada masuk ke posisi perikat 6 besar kalau gak salah Dan sisanya itu didominasi oleh tim-tim Thailand dan juga tim Malaysia Pertanyaannya, apakah Indonesia bisa mendapatkan chicken dinner Untuk map Sunhook kali ini guys? Kita kan lihat aja langsung Karena pesawatnya juga tadi kalian bisa lihat sendiri Disini juga Ini zone Zone Gue ngomongin itu dia zonenya 33% Tandanya ada Maksudnya adalah Zone itu bisa kebanting ke kiri atas Bisa kebanting ke kiri bawah daerah ruins Dan juga bisa kebanting ke arah bootcamp Nah disini Morph Gue juga gak expect kalau Morph itu akhirnya ngelepas bootcamp Dan dia langsung ke camp alpha di kiri Dan juga disini kita lihat Zully akan bersebaran dengan deadshot disini Gue akan kencangin dulu suaranya Oke Kita lihat dulu perangnya sabar Boyka bisa diambil disini sama Kelvin Apakah Kelvin bisa 1 melawan 2 disini guys Kelvin akan coba mundur aja disini Dia gak akan nge-push Padahal dia tau Boyka disitu sudah bisa di-knock sama dia Kelvin coba lari Coba ambil angle lain yang lebih bagus lagi Dan disini Keliatannya Kelvin akan Di Sebentar kita akan lihat Disini Kelvin 1 melawan 4 guys Atau mungkin 1 melawan 3 Karena 1 player dari tim Betararov Juga masih stay di bawah Yaitu jumper ya kalau gak salah Jumper itu bisa dibilang kayak Apa ya Dia sering banget buka jalan duluan Kayak keliatannya dia scout Dan dia gameplaynya tuh lebih nyaman untuk gerak sendirian Misalnya disini Oh Oh nevermind bukan jumper sorry Kalau Beda tim oke Zully ini dia Belum menemukan Performer terbaiknya juga ya guys ya Kalau misalkan menurut gue Zully itu tipikal player yang Kalau dia Kalau timnya bagus dia baru bisa bersinar sih Menurut gue kalau misalkan Betararov itu dia gameplaynya Beda banget sama Bigetron Ra Karena kalau misalkan Bigetron Ra itu lebih agresif Bigetron Arof itu Lebih ke arah RRQ Jadi lebih rapih gitu gameplaynya Jadi Beda lah perbedaan Gameplay masing-masing tim Nongbeam juga mencoba Lari Dan disini dia udah di lockdown sih Sama RRQ sih Dan ini kenapa yang bakal sulit juga Untuk Nongbeam untuk bisa kabur Dia lihat ke belakang Dia mikir apakah dia bisa balik ke belakang Dan Belum ada tembakan Dari Ernie ya Yang mungkin Harusnya bisa ditembak sama dia Karena tadi Visionnya juga terbuka lebar Dia bisa nge-flank ke kanan Untuk bisa Nembak ke arah Nongbeam tadi guys ya Disini kita lihat lagi Matthew masih bersebelahan dengan Illuminate dan Matthew Dipush sama tiga orang guys Snake mencoba cover Dari arah perbukitan Matthew satu melawan dua Spray dilakukan oleh Matthew Matthew belum bisa berapakan Satupun player dari Illuminate Tapi ada tembakan balasan dari RV Mencoba backup Matthew dari Flank kanan Snake Coba nge-push Nice banget Nick Disini To the rescue disini Nick mencoba Mengamankan posisi dari Kapten Matthew disini KP Alvillo Turun dari bukit Mencoba nge-push ke arah Illuminate Illuminate disini Berhasil merevive satu player Yaitu Almjohn Sementara menyesalkan tiga player Dan satu player Goddard Masih tersungkur ke arah tanda Disini guys KP Alvillo Mulai bergerak Dengan SMG-nya di tangan Alvillo Mulai gerak ke arah kanan KP Mencoba granat disini Granat di-cook secara matang Apakah bisa mengenai player Illuminate? Belum bisa Alvillo Mencoba granat disini Falmouth langsung masuk dalam rumah Dia cuma fake aja Dia masuk dalam rumah Langsung dia keluar lagi Artem akan juga dari sisi kiri Alvillo Masih Survive disini guys Dengan Low HP disitu KP Dengan mencekat darah 60% Matthew bisa di-five Dan juga Nick Juga masih selamat disini guys Nick Dan kelihatannya Onyx Bakalan perang Full squad disini-sini Gue pengennya Onyx dia nahan dulu Sekarang Kenapa? Karena disini Onyx Sekarat semua Goddard juga udah tersungkur di tanah Dan dengan dia nahan Sebenernya dia udah bisa secure point Sebenernya sih Kita lihat lagi Keliatannya Onyx gak punya banyak healingan disini guys Semuanya masih sekarat aja Matthew bahkan belum Belum heal sama sekali KP masih 20% NSP Nick Mulai pelan-pelan penggunaan bendes Dan juga bisa secure point sama Matthew disini Dengan barrelnya 3 melawan 4 disini Illuminate Tapi Yang di komplek cuma sesuai 2 orang disini Kita lihat 2 melawan 4 Apakah Onyx dengan keunggulan jumlah Bisa meratakan Illuminate disini guys File mode dengan V1 Yolah 1 disini guys Masih mencoba Melihat kata aja Nick berhasil di-take down sama Martin disini Misalkan 3 player 3 melawan 3 disini guys Martin Dari angle kanan Akan bisa memulangkan Nick Dari Angle kanan tadi ya guys ya Kita lihat lagi Oh no 3 melawan 3 disini Armjohn Punya first aid Sedangkan Onyx Belum heal sama sekali disini guys Tapi Onyx sangat-sangat Miskin disini guys Karena mereka cuma turun dikit Mereka ketemu orang Mereka perang Dan Ini bakal sulit banget sih Buat Onyx menurut gue Karena mereka Gak punya supply yang cukup Arvillo masih jaga di ruangan Supaya dilakukan Arvillo Nice Misalnya disini Arvillo Melawan Armjohn Oh my god Onyx harus pulang guys Menjadi tim pertama Yang harus pulang ke lobby Melawan Illuminati Sayang banget sih Itu sekarang banget sih Kita lihat guys tadi Darahnya Kalau dia bisa Numbangin Armjohn Dia bisa secure 3 kill Itu totalnya Dia bisa Numbangin Armjohn Terus mungkin di end Dia bisa Ambil healingannya First aid Dia healing Terus satu temennya lagi Datang Martin Bisa dipulangin sih Tapi Onyx kelihatan yang belum Menemukan permainan terbaik Dia disini guys Apa yang terjadi Kok Onyx guys What happened tuh Onyx guys Di PMPLC Finally guys Tapi gak apa-apa Masih ada Morph Dan juga Biget Ronald Disini Harapan bangsa guys ya Santai aja Mereka Better juga Tadi masih aman-aman aja RQ udah main Di tengah zone ya Dan menurut gue disini Mana adek sih Kenapa Karena disini Box sama RQ Pun juga Mindsetnya sama gitu Kenapa Karena Ibaratnya mereka tuh Seperti yang gue udah mention gitu Sebelumnya Ini adalah zone 33% Berarti kemungkinannya adalah Bisa kebanting ke kiri atas Bisa kebanting ke kiri bawah Dan juga bisa kebanting Ketengah guys Karena bootcamp Dan menurut gue Tim yang udah ambil Tengah duluan Kayak box sama RQ tadi Oh kita tahan dulu Arnie coba spray Karena box Udah mendapatkan Satu player Coba di end aja langsung Sama Mayten Langsung Bisa dipulang ke lobby Karena Loki juga Masih survive Huyga juga Sekalat hampir bisa jatuh Guys Terusungguh ke tanah guys Kita lihat lagi Louis dengan Carnya Kalau gak salah tadi Dia coba backup dari Sisi kanan bukit Dan RQ berhasil Mendefense Cara box Dan menurut gue disini Arnie juga bagus banget Dia tadi ngasih step sama sekali Dan dia bener-bener nunggu Momen Sampai boxnya itu Bener-bener Udah Deket banget lah Baru bisa Di Secure kill Menurut gue tadi disitu guys Loki langsung buka smoke Dia langsung mudah ke belakang Uh ada spray Kalau ada jirin disini Hampir mendapatkan Loki guys ya Disini RQ Bener-bener dia rotasi cepet banget sih Karena dia cuma punya First Aid 1 Drink 1 Dan menurut gue Box juga gak expect Kalau ada tim yang udah ada disitu guys Karena Ibaratnya kayak Apa ya Kayak RQ tuh Bukan tim yang Rotasi cepet menurut gue Karena berdua kali kita lihat juga Di Miramar Dan juga di Sanok game pertama Mereka juga bukan tipikal Tim yang langsung ambil ke tengah sih Karena RRQ Di Sanok pertama pun Di hari pertama Dia agak main di luar zone ya Gak tau kenapa Dia memutuskan untuk ganti strategi Dan kita lihat lagi disini Tim Secret guys Dengan 4 player Dia Itu ada di daerah kirinya Paradise guys Karena gue hafal banget Rumah-rumah yang Di sebelah jembatan Harusnya sih dia Di kiri Paradise ya Cuman karena mapnya juga Belum dibuka lagi Sama Observer Map itu cuma dibuka Setiap Perpindahan zone ya guys ya Nah buat kalian baru stay Buat kalian baru nonton Jadi Analisa ini akan Lebih cara basic Diperuntukkan untuk kalian Yang pengen Mulai Bermain secara kompetitif Untuk PUBG Jadi kadang Kalau misalnya kalian nonton PUBG Kalian bingung gitu Kayak eh Ini Karena mana ya Ibaratnya kayak Kenapa tim ini Keras itu Kenapa tim ini Ngelakuin semua Kenapa tim ini Cara cover kayak gitu Jadi menurut gue Gue akan Memberikan sedikit ilmu Ke kalian secara gratis Supaya kalian itu Bisa improve gameplay kalian Supaya kalian juga Bisa Menjadi tim yang kuat Dan hopefully Kalian bisa nemenin Bigatron di Tournament-tournament Teras soal berikutnya Seperti Morph sama Onyx juga Oke kita back to the game aja Morph mulai naik Di sisi kiri Dan juga Bad Air Masuk Dari Jembatan Ruins Kita lihat disini guys Kita lihat lagi Zone juga udah mulai nutup Bad Air Arof juga udah mulai Stay di atas Itu enak banget Dan Kita akan lihat sih Kalau zone kebanti ke kanan bawah Ini akan Banyak banget pertumpahan darah guys Karena RRQ juga Udah stay Di jembatannya Dan dia akan ngebegal Semua orang yang cuma masuk Dan disini Taka Apakah dia akan menjadi badru Kita lihat disini Kelihatan ini dia akan Cukup sih Kalau memang di pengen heal Karena temennya udah ada di kiri Map Madara juga Udah mulai muncul di permukaan Tadi dia habis naik kapal Dan zone masih Ya bisa dibilang 33% guys Karena masih ada kemungkinan Untuk ketarik ke Pulau situ Karena pulau itu kan Kalau mau kemana-mana Harus berenang guys Karena dia Mungkin dia timnya jago Berenang semua ya Gue juga bingung juga Kenapa dia ada di pulau situ Karena menurut gue itu Nggak menguntungkan banget sih Karena dia akan bisa ketemu Kedai mana-mana Dan cuma ada satu gubuk kecil Kalau gue nggak salah Ingat disitu Kita lihat lagi juga Diam-tiam mulai Merayap masuk ke arah Bootcamp Dan Matoy udah mulai Nyusup ke arah bootcamp disini guys Dia coba hiling-hiling aja Pake BNH Yudu juga mulai dateng Dari arah perbukitan Arah gubuk ya Gubuk Peter kemarin Matoy coba mundur Oke Dia tau kalau disitu ada orang Dia langsung ngepron Fokus Dia coba lari lagi Masuk Ke arah pertahanan Dari tim box Dan Matoy ini Bener-bener kayak Hampir nggak pernah Merti konyol ya Mata Gus Hampir nggak pernah Ngeliat Matoy itu Ke pick off sih Secara konyol Kayak karena menurut gue Matoynya juga Berpengalaman banget Dan Illuminate Ketika dipindah sama dia Juga kuat banget Dan ketika dipindah ke Team Secret pun Itu lebih kuat lagi sih Bahkan sih Bahkan Team Secret pun Juga menjadi salah satu Team yang paling takutin Di region Malaysia Singapura Tapi belum ada Game yang bener-bener Wah banget Untuk Team Secret Sini guys ya Oke Kita lihat lagi Masih ngepron-ngepron aja Ini menurut gue Akan stagnan ya Maksudnya Akan Nggak ada yang perang Kenapa? Karena zonanya pun Masih banyak gitu Ibaratnya Zona-zona orang perang itu Adalah zona-zona yang Zona-zona bantingan Zona-zona yang Yang banyak Yang lebih banyak Open field Ketimbang compound Tapi ketika zonanya itu Relatively di tengah Dan juga banyak compound Banyak bukit yang bisa dimainin Biasanya tim-tim itu Akan lebih pasif Karena Buat apa kita perang juga gitu Ibaratnya Belum tau juga Zona-zona yang akan kena kemana Di sini Morph Dia coba masuk ke cara pelan Dari arah kiri ya Ya maaf aja nih Udah ada helm 3 vs 3 juga Walaupun mukanya Zabrol Tapi ini adalah Nomersi guys ya Kayaknya ini dari Team Morph Terminator juga Dan Gue sering menyayangkan Ketika Nomersi itu Sering kali Kena pick-off juga Sama tim-tim lain Kenapa? Karena Dengan Nomersi mati Itu menurut gue Firepower Morph itu Kayak bener-bener Berkurang Kurang lebih Kayak sepertiga lah Karena Nomersi itu Bener-bener Top damage dealer Dan juga Top kill juga Untuk Team Morph Dan juga untuk Satu Indonesia Dan menurut gue Nomersi itu bisa dibilang Kayak salah satu player terbaik lah Satu Indonesia menurut gue Oh no Terdengar stepnya Pino Luka Coba naik Renski Dia turun Oh no This is bad Oh no Disini Oh my god Renski Berhasil mendapatkan Dua player Dari Dari team Tidisi Pino Dan juga Luka Satu player lagi Mencoba masuk Madara Langsung di spray aja Renski M4 Masih di load aja Aduh sayang banget Aduh coba dia Nggak reload tadi ya 19 peluru guys Kalau dia tadi disitu Nggak reload Kayaknya dia bisa mendapatkan Luka Tapi gapapa Satu kill berhasil Dibukukan juga sama Renski Dan Kalau dia bisa Nge end Dua player Itu akan dapat Tambahan Dua kill sih Dan disini Langsung di cover juga Sama Jeksi Dan juga seluruh timnya Zabrol akan Menjaga dari angle Sebelah kiri disini Renski itu Tadi Permainan yang bener-bener Bagus banget Dan Oke kita lihat ke sini Zonanya Bisa dibilang Masih 50-50 Antara kiri dan kanannya Dan gue penasaran Apa yang bakal dilakuin Sama Bigetron Dan juga RRQ sih Kemungkinan Oh spray Zabrol Karena Madara Madara berhasil Dipulangkan kah Oleh Zabrol Tapping-tapping aja Dan Nampaknya Zabrol Bisa mendapatkan Satu kill Karena Madara disini Beterarov juga Lagi perang sama Golden Cat Dan gue penasaran sih Kalau kemungkinan sih Beterra kan Beterra ya Dia bakalan Ikutin Jalur setapaknya Bootcamp Dan dia main di tepi-tepi Bukitnya Bootcamp Dan dia akan masuk Arapan RRQ sih Menurut gue sih Tapi Dia harus dilakuin itu Ketika Tim RRQ jalan sih Menurut gue Karena di sisi kiri Sisi kiri dia itu open banget Kalau dia mau coba lewatin Bukit di tengah Bootcamp Itu akan open banget Dari sisi kiri Jadi antara dia pilihannya Dia menunggu Sampai tim RRQ gerak Dia nemak dari belakang Atau Dia masuk ke arah Bootcamp Sekalian Tapi menurut gue Nunggu RRQ itu lebih tepat Ernie Berhasil mendapatkan Nombeam disini Dan kelihatannya disini Beterra kan coba Ngeratain GCT Prey aja dilakukan oleh Boika Belum mendapatkan Satu player pun disini Dia kenok lagi Dan Hijra Juga kenok disini guys Satu melawan satu disini Zully berhasil Mendapatkan player terakhir Dari tim Golden Cat disini guys Kita lihat disini Wow Kita lihat juga RRQ Langsung nyamperin aja Karena dia tau Mereka tadi habis perang Mereka juga tadi Dilead kill fit Bahwa dua orang Itu udah kenok disini Nombeam disini Langsung dia guys Wow Dia langsung masuk Karena luka Gak pake banyak Babibu Gak pake Banyak baco TGSnya dia langsung masuk Langsung dipulang ke lobby Dan disini Morph Sudah mendapatkan Tiga kill guys Kita lihat disini Beterra RRQ Masih coba Recover dari Perangnya dia Tadi lawan Golden Cat Langsung dia main Satu kill Kepada Hijra Dan disini Tinggal dua melawan empat Apakah Beterra RRQ Bisa memberikan keadaan TGS melawan Tim paling kuat Satu pempel sekarang guys Tim dengan proyekan Poin paling tinggi G9 Dan kayaknya Beterra RRQ Harus pulang sih Dan G9 juga berhasil Memenangkan kontes Melawan Zully Dan Bigetron RRQ harus pulang Karena lebih dengan Posisi ke-14 Hmm Pokoknya tim yang TGS TGS Tim yang TGS 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 Oke kita lihat lagi guys Langsung Back to the game aja Tapping Tapping Ini Tim yang ada di tengah pulau guys Kita lihat disini Cuman ada satu Setau gue sih cuman ada satu Gue booknya apa Dua ya Gue jarang banget sih Medisano Jadi Gak banyak yang bisa gue Ngomongin juga guys disini guys Kita lihat BTR Mulai pelan-pelan Masuk Oh dia ke arah atas guys Dia gak ke arah bootcamp guys Dia memutuskan untuk Ngusir RRQ Ke arah atas RRQ sudah mendapatkan 6 kill disini Dan bener-bener Performa RRQ Gak ada yang bisa Ngestopin sih Microboy Sebagai orang terakhir Dari Bigetron Tugasnya adalah Sebagai support adalah Untuk Menjaga timnya Supaya Gak ada yang nembak Dari belakang Dan kalau ibaratnya Timnya udah bisa Secure masuk ke dalam zone Baru temen-temennya Nge-cover dia Supaya dia bisa masuk ke arah zone Nah sini Microboy masih mantau Dengan kali tiganya Disini Masih mantau-mantau aja guys Disini Zuxi Luksi Duo Tachibana guys Coba nge-push Ke arah RRQ disini Masih melihat Ke arah Bukit RRQ Coba mendapatkan Moment disini Ke arah D2 disini Kita lihat Phase 1 helm 1 Dan juga Verse 8 1 Yang didapatkan D2 disini Kelantannya RRQ Bener-bener rotasi cepet Karena Gue Kadang bingung juga sih Karena kalau misalnya Di Sanok itu Bener-bener kayak At least kita punya Phase 2 helm 2 lah Karena kalau misalnya kita miskin Oh my god Zonanya guys Kebanting Ke arah Paradise Dan juga Tatmog guys Luar biasa Makanya tadi gue bilang Ini zona masih 50-50 Masih bisa ke kanan guys Padahal RRQ Sama Bigatron juga mungkin Nebak Kalau zona bakal kembali Ke kiri Dan RRQ disini Sama Bigatron bakalan Dibartnya ya Spray Masuk dan ada Tampak masuk dan ada Tampak-tampak juga dari Pulaunya 2B Tampak-tampak juga ada Perang juga disini Dari YG Tampak-tampak juga disini Tampak-tampak juga disini Tampak-tampak juga dikatkan Tampak-tampak juga dikatkan JX Berhasil mendapatkan A-RQ Nice banget Jadi langsung di Confirm kill aja Sama JX Morph juga udah dapet 4 kill seharusnya Dan juga Time-nya juga tadi Berhasil mendapatkan 1 kill juga disini guys Kita lihat YG Juga masih Stay di atas bukit Astro bisa Mendapatkan Eyeshot Dan Zona ini akan Diketarik ke arah Paradise lagi sih Harusnya sih Wah Zonanya Sekali aja Zonanya ke arah Indonesia guys Kita harus sama-sama Berdoa guys Supaya zonanya ke kita guys No mercy Berhasil Take down juga Sama JINN Langsung di confirm kill Karena dari 5 yang bisa Dilakukan juga Sama team Morph Kayaknya disini Box mulai perang juga Sama Kaoge disini guys Arm join juga Dapet 1 kill Granat coba di cook Sama konsep disini Ada granat juga Dilakukan sama Loki Apakah bisa nge-hit Sup disini Belum bisa mendapatkan Kill satupun disini guys Keliatannya Team Box akan Ngelepas Kaoge disini sih Dan dia akan masuk Fokus masuk dalam Tunggu juga Ada tembakan juga Dari microboy guys Bisa mendapatkan Huiga disini Dan juga Loki Dengan daerah yang Sangat tipis disini guys Apakah dia bisa Mendapatkan kill Kita lihat lagi Ke arah box Ini yang tadi gue bilang guys Kalau misalkan Zone-nya kayak gitu Zone-nya kebanting ke kanan Sebenernya memang Better pasti lewat Bukitnya Bootcamp yang tadi gue bilang guys Makanya Dia tadi mungkin ke kiri dulu Mau coba dapetin Error Q Dan ketika zone-nya Banting ke kanan Dia akan muter Karena menurut gue Memang itu doang Satu-satunya jalur Jadi dia harus nungguin Error Q untuk jalan juga Ketika Error Q jalan Dia baru bisa masuk ke arah bootcamp Menurut gue Ryzen Berhasil di-knockin Dan kelihatannya Akan sulit Untuk bisa revive disini guys Bigetron Ditahan oleh 2 tim disini guys Box dan juga Tim secret guys Zuxie Juga berhasil di-update juga Oh no This is bad guys Buat Bigetron disini guys Morph juga harus pulang Di posisi ke-12 Microboy juga coba Nge-revive Ryzen Tapi gak bisa di-revive Dan menyisahkan Luke sih Bagi orang lain Dari tim Bigetron disini guys Bantingan ini Bener-bener kacau sih Kayak Gue juga bingung juga Kenapa Bigetron Gak dari awal gitu Ke kanan Dia ke kiri dulu Nicil-nicil Error Q Ketika zone-nya kebanting ke kanan Dia baru ke kanan Mulut gue kalo misalnya Dia dari awal udah Stay di bukit-bukitnya Mulut gue tuh Gak lebih menguntungkan sih Kayak Bigetron Dua kali jalan menurut gue Kayak dia ke kiri Habis itu ke kanan Karena Bigetron juga Pasti lewat bukitnya Bootcamp juga gitu Mau zone-nya ke kanan pun juga Menurut gue Tapi kita akan liat lagi Team Secret mulai masuk guys Team Secret ini kuat juga ya Di sana kayak Kita pikir-pikir guys Perolahan kill-nya juga lumayan banyak nih Team Secret Subah spray Karena Luxie Dan Luxie kayaknya Bekal susah banget guys Untuk selamat guys Dia sisa sendiri JGN berempat Dan keliatannya Bigetron Belum bisa menemukan Pemainan terbaiknya Dia guys ya Selama pempel Ernie sudah memukulkan 5 kill juga Orange juga masih Stay di compound Didekat paradise Dan juga Team Secret sudah menguasai Seluruh perbukitan Dari Sisi Bawah circle ya Zonanya kita liat Mokora mana Kita liat lagi Yudu juga mulai masuk Dari sisi bawah Illuminate Masih stay di compound BLCK juga masih Stay di situ Dan RRQ Masih selamat ternyata guys Ernie masih selamat guys Wow Tiga timnya sudah Meninggal Karena jadi kodok ya Berenang Lewat dari bukit kiri Ke arah bukit kanan Tim T juga harus Posisi-posisi kelapan Dan Biu-Biu Membuka serangan di sini Karena tim Orange guys Dia sudah mendengar Step dari tim Orange Harus di sini Dia langsung minta temannya Untuk membantu dia Atau dia akan jalan Oh dia Oh dia akan jalan guys Biu-Biu keliatan Gak mau Terlalu lama juga Untuk selesai di situ Luxy mencoba spray Mendapatkan spray Dan kayaknya Luxy harus Pulang guys Dan Biggeron Harus pulang Di posisi ke-6 Dan Selama Pempel si final ini Berjalan guys Sembilan match Belum Ada chicken dinner Untuk Tim Indonesia guys Dari Onyx Maupun Morph Dan juga Biggeron Dan Keadaan ini Cukup mencemaskan guys Karena gue gak expect Tim Indonesia Bakalan main seperti ini Ekspektasi gue Mungkin juga Lumayan tinggi Terhadap tim Indonesia Karena pempel Season Pempel Indokon Indonesia kemarin Itu bener-bener kuat banget Ketat banget Kayak seharusnya Itu akan Membuat tim-tim yang main Di Si final ini Harusnya bagus semua sih Tapi gue juga gak tau kenapa Semuanya underperform disini guys Disini Leon play Coba masuk ke dalam Zone Disini dan Disini juga ada Tim secret guys Tim secret ini rapi banget ya Untuk masuk ke dalam zone ya Dia bener-bener Kehimpit sama zone Tapi dia bisa Masuk sama Mau satu kill Dicuri juga sama Leon disini guys Artembang juga dari kiri Oh my god Drop shot yang dilakukan oleh Leon Play disini guys Terhadap Biu-biu disini guys Biu-biu harus tumbang Dan juga Orange harus pulang guys Di posisi keempat Wow Bayangin guys Biu-biu spray dia dari kiri Dia langsung drop shot Dia langsung nembak Wah Zlani Yang main Luar biasa ya Kalau online Semua orang jadi jago Mendadak guys Aku pun juga bingung Kenapa tim-tim itu Kuat banget Kita lihat Jadi Yudu Sudah bertanggung 5 kill disini guys BLCK Juga masih stay juga dirumah Dan Kayaknya dia gak bisa Ngapa-ngapain sih Karena udah bener-bener Kehimpit sama zone Tim secret juga udah mulai Spam smoke Dan disini Hmm Kita lihat disini guys 4, 2, dan juga 2 8 player tersisa 4 dari Yudu 2 tim BLCK Dan juga 2 player Dari tim secret disini guys Wow Itulah Kalau online Semua tiba-tiba menjadi dewa guys Aimnya guys Jago-jago banget guys BLCK BLCK juga dia Ngirim satu orang Untuk masuk dalam zone Dan dia akan giling di luar zone Granat Coba dilakukan oleh Freddo disini Dia coba spray Karena drugs Dan drugs Belum Dan dia masih bisa bertahan guys Setelah pesan debil secret disini 2 melawan 4 Ice shot Dan juga Yuhai Oh granat ya Hampir mengenai Yuhai disini guys Dia langsung kecil ke kiri Dia akan coba-coba ngeheal sekarang Akan ada upaya pun Terus dilakukan oleh teams Yudu disini guys Oh granat Konex Sekarang ice shot Coba spray Dan Yudu Akan membawa pulang Chicken dinner yang ketiga Kalau gak salah guys Dan luar biasa sih Wow Yudu kuat banget loh Wah Ini gak baik sih Karena Sampai games ke sembilan Proline point Bigatron Morph juga onyx Juga jauh banget Dari Classman atas guys Dari at least top 5 Paling emang cuma stay Bigatron gitu Tapi dari tim Morph dan Onyx Juga bisa Juga belum bisa Mendapatkan permainan terbaik mereka Untuk hari kedua Untuk game keempat Dan kita akan lanjut lagi guys Untuk game selanjutnya guys Oke Terima kasih Sampai jumpa di video